Oke, so welcome back to my channel, it's Pio here So, today we're gonna continue another episode of Jujutsu Kaisen Season 2 Episode 8 Jadi kali ini kita bakal lanjut untuk nonton atau reaksi Jujutsu Kaisen Season 2 Episode 8 Setelah kemarin, kemarin tuh bener-bener kayak full tentang ini sih Mechamaru versus sama Mahito gitu ya Dimana dia serve awalnya tuh pokoknya awalnya tuh dia bisa membalikan keadaan gitu ya Bisa menangani Mahito gitu Tapi akhirnya sih tetep aja sih dia terkecoh sama triknya Mahito gitu kan ya Meskipun dua-duanya tuh menggunakan kayak domain gitu Domain expansion gitu dan saling mengecoh gitu Tapi akhirnya ya Mechamaru muta jadinya harus ini ya Harus mati disana gitu kan ya Dan lagi-lagi nih, lagi-lagi gak sempat ketemu sama orang terdekatnya gitu ya Terutama itu yang cewek rambut biru itu aku gak tau juga sih Tapi yang jelas intinya mereka tuh kayak saling suka gitu kayaknya Ya kan ya, karena sih cewek itu juga kayak pingin dekat gitu sama Mechamaru sih Nah, aku bingung nih, kalau misalkan Mechamaru-nya udah gak ada gitu kan Berarti itu boneka-boneka itunya gimana ya Aku penasaran sih, penasaran lebih kayak ke itunya sih sebenernya Apakah nanti bakal lenyap atau memang dia sudah membuatkan klon dia tersendiri Jadi yang bersama si siapa sih yang bersama si rambut biru itu kah gitu So aku gak tau sih Terus akhirnya tuh tibalah saatnya kemarin itu tuh Kejadian di Sibuya Jadi Halloween kayak memang ada suatu Mereka tuh bikin suatu acara gitu di Sibuya gitu kan ya Halloween Memang hari besar gitu Dan Mahitu sama Geto itu memang kayak menargetkan hari-hari besar Dimana banyak orang berkumpul gitu Nah disana mereka akan menyerang untuk kayak Membunuh semua manusia gitu kan ya Dan terakhir kemarin pas banget tuh berakhir recuh Dan kayak apa ya, banyak banget yang diambil Atau kayak apa sih, banyak banget yang kesedot gitu sama Aku gak tau sih itu apa ya Kayaknya pusaran atau Kayak punyanya si Geto gitu atau Mahito gitu Dan si Geto tuh udah berencana dari awal juga Kalau dia bakal nurunin pelindung atau pelapis Sihir apa ya, sihir gitu di kota gitu ya Dimana itu sebenernya kan dibuat oleh Jujutsu Sorcerer atau penyihir Jujutsu yang lainnya Seperti kayak Gojo atau apa gitu kan Nah terakhir itu kalau gak salah Tim Jujutsu Sorcerer itu udah boleh dibagi-bagi gitu Si Nobara itu sama si Fushiguro gitu kan ya Sama Megumi terus sama Siap ya aku lupa itu tuh Kalau salah Nanami bukan sih aku lupa juga Terus ada Panda Senpai Terus juga Maki gitu kan ya Sama yang lainnya juga Nah itu aku bingung Tapi terus Gojo juga sih udah siap-siap Gojo bakal itu ada di dalam insight apa ya Fail gitu Jadi di dalam pelapis gitu lah bisa dibilang ya Nah aku bingungnya tuh Itadori kemana gitu Apakah Itadori memang sengaja disiapkan untuk kartu as gitu Atau dia entah dibawa kemana gitu ya Maksudnya Atau ada misi lain gitu bisa dibilang Oke so kita langsung saja ini episode ke-8 Aku sudah penasaran banget Saya Jess Let's go Shibuya Hikari Oh iya Oh iya dan terakhir kalau gak salah itu Si Itadori ketemu sama temen SMP-nya gitu Dan itu kayak crushnya dia gitu Jadi Taksiran ini si Siapa ya Si Yukozao Okazawa Okazawa bukan sih Kalau gak salah dia tuh Suka banget sama Itadori gitu Iya Iya Gojo Enak banget gitu ya Oh I will play along Emang sengaja kan Oh si Itadori bareng sama si Mei Mei tuh Oh ini adiknya tuh Jadi dia ngejadiin si Mei 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 ini jadi kayak backupnya si Gojo gitu ya Ui ui Ini hubungan adik kakak macam apa ini Oke I will Gila ketemu lagi dong Shibuya Inciden Oke Oke Ooh Oke Terima kasih. Itu baru anak buahnya si geto mahito doang ya. Kayaknya geto sama mahitonya di luar itu deh kayaknya barrier kayak gitu kayaknya. Oh, langsung remang-remang rasanya nih. Itu kemampuan si Memei kah? Lucu banget adiknya ngambek. Oke, attacking normal people. Hmm. Oh. Hmm. Ya, jadi tujuan sekarang nyelamatin orang yang terjebak gitu ya bareng sama transfigur itu. Oh, aku tidak akan kalah lagi. Oh my God. Hmm. Hmm. Oh, ghetto ya? Oh, mahito. Begon pintar tapi dia malah ngasih tau ke musuhnya lagi. Hmm. Ya, lu ngomong lu pintar mulu udah tepi. Hahaha. Wah. Berhenti. Merendahkan manusia. Si Begon. Si Begon. Pepper Clothes Building. Pepper Clothes Building. Wah, gila. Baru kali ini ada lihat ya. Oh, harus mengkonsumsi 2.500 people. Yang sesuai dengan makanannya gitu. Oh. 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 Sengaja ditaruh dia yang di untuk jaga barrier gitu ya. Ya iyalah powerful. Ya iyalah powerful. Oh. Oh. Gila. Ini habis-habisan sih ya. Itadori sama si... Hai am apasih si jangkrik ini Oh berarti kayak nyerang gitu doang gitu Hai apa sih lu dari tadi nanya lu pinter apa kagak gitu ya Sumpah nggak jelas banget ini kutuhkan ya ampun Hai wah Hai tangannya banyak ya tangannya ya hai 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 fish to fish Wow Hai iya gila dua versi empat tangan dong asah Hai tinju Hai wow Oh Oh Kira-kira yang bakal kena dong Iya ya, selalu Oh Oh, hampir aja ya Oh Sabar bro, ada giliran lu ntar Kalau gak lawan Gojo, kalau gak lawan Ita Dora tuh gak Sukuna nanti tuh Bro Oh Jangan bilang sengaja dibuat kayak gila Atau kayak bisa ngelihat mereka lagi Oh Oh Waduh, waduh, waduh Oh Dilemahkan dulu Aduh Aduh Repot dah, repot dah Gila Wow, itu baru sampai di muka Gojo udah langsung kayak Kayak emang nguap gitu loh Akan fokus dengan pertahanan gitu ya Heee Dia ketawa Heee Padahal itu Kutukannya udah pake domain loh padahal Wah Wah Teknik apapun ya yang digunakan Gila 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 Ya dia pasti gak bakal ngundain domainnya sih Karena takut mempengaruhi orang-orang Dan bakal membunuh orang-orang sekitarnya gitu ya Hah? Rescuing non-sorcerer? DUDE Baldi? Oh dimulai kah? Gila Lu? Lu pengen liat gak? Gojo dalam mode serius itu bakal seperti apa? Oke jadi dia bakal ditahan sama si botak Si Baldi ini ya Oke so itu untuk episode ke-8 Jadi bisa dibilang kayak itu baru permulaannya kayak gitu Dan kita sudah melihat di episode kali ini adalah Duel atau fight pertama battlenya Itadori ngelawan kutukan gitu ya Bisa dibilang dan terlebih lagi kutukannya tuh bisa dibilang kayak konyol gitu loh Dia tuh kayak pengen diakui sebagai kutukan yang pintar gitu kan Dia bisa dibilang Terus juga Apa ya Iya kutukan yang pintar kayak gitu Itu bukti dia tuh sering ngomong kayak Aku itu adalah paling pintar gitu Apakah kamu pintar atau bodoh yang kayak gitu kan Supes itu gak jelas banget Tapi mungkin karena dia tuh kan makhluk apa ya Kan bisa kan pernah kan dijelasin tadi juga Kalau biasanya tuh kalau belal Apa sih Jangkrik ya Jangkrik atau belalang gitu Biasanya memang paling Apa ya Memang paling ini dalam Memang paling mulia atau tinggi di dalam kastanya seranggal lah gitu Bisa dibilang ya Dan juga tadi itu Kalau gak salah Kekuatan atau kayak daya makannya itu adalah setara dengan 2500 orang gitu Bisa masuk ke dalam tubuh dia Itu sama kayak atau sepantas atau kayak bisa disamakan dengan porsi makannya dia gitu kan ya 2500 orang loh gila Berarti udah banyak banget orang yang udah dimakan sama dia gitu kan Jadi bisa dibilang supaya untuk menumbuhkan nanti Anak-anaknya telur telurnya gitu kan Nah pas banget nih si Siapa sih si kutukan itu tuh mau nyerang si Itadori pas dia ngeluarin Amu gak tau sih itu apa kayak Apanya gitu Terus Itadori langsung kayak Apa ya Itadori tuh langsung kayak Menyerang itu alatnya itu Kalau gak salah aku udah langsung menghancurkannya Dan ya ya pasti hancur Dan akhirnya mati sih kutukannya gitu kan ya Cuman tadi tuh gilanya itu lalu tuh pas mereka adu kayak jotos gitu lalu adu kayak fish kayak gitu Dimana Itadori cuman dua Terus si Jangkrik atau doang ini empat gitu ya Empat Four piece gitu bisa dibilang Jadi Akhirnya sih Itadori juga menang gitu Ditambah sama Dia akhirnya bisa mengenai Apa ya bisa nonjok gitu Bukan hanya ininya aja Bukan hanya Kepalan tangannya aja Tapi Badan Kepala Terus juga Mata dan segala macam itu juga kena gitu Nah Disana lah dia baru menyadari Kenapa Jadi Mereka terlalu kayak merendahkan manusia gitu loh Padahal Sebenernya manusia lebih Banyak lebih terhadap itu Apalagi Jujutsu gitu kan Bisa dibilang Dan terakhir itu Sekarang adalah berarti Gojo versus sama Duku lupa sih Ini siapa sih yang si botak ini Yang mata satu ini ya Pokoknya intinya Dulu tuh pernah Waktu pas dulu itu Pernah Di season satu tuh Pernah Berhadapan gitu Kalau gak salah Pas dia nyerang si Itadori Kalau gak salah Terus Si Itadori tuh hampir kayak mati gitu Nah pas banget Gojo datang Dan langsung kayak Ngebantu Itadori gitu kan Ngelewatin Infinite Voidnya dia Domain Expansionnya si Gojo itu Yang Purple Hollow itu Nah disana lah si Itadori baru tau Kekuatannya si Apa ya Si Gojo ya Si Gojo itu bahwa Dia tidak terbatas gitu Bisa dibilang Sebelumnya emang si 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 kutukan ini tuh Kayak diskusi dulu sama Ghetto gitu kan Apa yang harus diperbuat Dengan Gojo gitu Segala macem Jadi mereka memang sudah menargetkan Atau kayak Kumpulin orang-orang Non-sorcer dulu gitu Untuk menarik perhatian Gitu kan Bisa dibilang Jadi emang sengaja Mereka membiarkan si Gojo ini Supaya Mengeluarkan Purple Hollow nya Infinite Voidnya gitu Sebenernya untuk ini sih Untuk Apa ya Bisa dibilang kayak Menyerang Non-sorcerer sendiri gitu ya Jadi nanti Begitu Non-sorcerer nya itu Apa ya Bisa dibilang kayak Banyak yang mati Gitu kan Nantinya Itu kayak pengalihan gitu sih Pengalihan gitu Yang di bagian Gojo Sekitar Berapa menitan gitu Nah barulah Setelah itu Bagiannya si Geto Mahito bakal berjalan Bakal dimulai Aku gak tau sih Itu di bagian mana Apakah di Soalnya tadi Kalau gak salah Mahito itu udah ada di Harajuku sih Kalau gak salah aku ya Di Minji Apa tadi Station atau apa gitu Center gitu Kalau gak salah aku Dan Ya Akhirnya Ini baru pertama kali sih Kombinasi Kita melihat Kerjasama Mei Mei Sama Mei Tadi itu mereka masih sendiri Sendiri gitu Dan aku penasaran banget nih Sama yang lainnya juga Yang jelas Gak sabar banget Menantikan aksi-aksi Banyak banget Dari Peran Tsukaisen Favorit Gitu kan Dia bisa dibilang Tapi kali ini tuh Di episode ke-8 ini tuh Gojo diberikan panggung dulu nih Gojo sama Itadoro dikasih panggung dulu Dan ini sekaligus menandai Kayak Si Buya Insiden Itu sudah dimulai gitu Di Si Buya Insiden Oh my god Gila sih Gila Ini baru Ini baru pertama loh Itadori Jangan bosan-bosan loh ya Sama yang Mungkin nantinya bakal ada Lebih Lebih Kutukan yang lebih Mengerikan lagi Tentunya Apalagi itu Anak buahnya Ghetto gitu kan ya Apa ya namanya Maksudnya Kutukannya si Ghetto gitu kan ya Oke So Penasaran banget Gitu kan dia Untuk episode selanjutnya Dimana Aku yakin sih Bakal hype banget Atau Aku kayaknya Aku yakin kayaknya Si Gojo gak bakal ngebiarin Atau kayaknya gak bakal Semuda itu untuk kepancing Menggunakan Domain expansionnya Yang Purple hollow itu ya Jadi Karena dia masih mikir Banyak banget Non-sourcerer disana gitu Meskipun udah pakai Meskipun itu di dalam barrier Tapi tetep aja kayak Dia harus Dengan cara lain Dia harus menyelamatkan dulu Atau mengeluarkan Non-sourcerer dulu Dulu gitu Nah Ya tugas Itadori sama Mei itu Kalau sampai kesana Ya mereka bakal evakuasi Supaya mereka keluar dari barrier itu kan ya Dan akhirnya Si Gojo dan yang lainnya Bisa kayak Bebas gitu kan ya Tanpa ada beban Untuk ngelawan Kutukan yang lain gitu Bisa dibilang Oke So that's for episode 8 Kita bakal lanjut Untuk episode selanjutnya Di minggu depan So jangan lupa Tinggal cincang dengan Like, comment, share, dan subscribe Saya thank you Bye 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 Bye